Dari mungkin yang satu bulan lalu, yang tahun kemarin, Arya mungkin bisa melayani masyarakat sekarang. Kalau Betta secara pribadi ya, gula itu masalah nasional. Gula itu saya memang sudah wanti-wanti karena Kepala Dinas Perdagangan Kota memang sudah waktu saat saya awal bulan di Bali, beliau sudah telpon dengan saya mempertanyakan menyangkut hal ini dan saya bilang coba karena Antua ada rapat, saya bilang coba Ibu tanyakan langsung ke mereka di Jakarta. Karena ini masalah nasional dan memang beliau sendiri mengakui kalau itu memang masalah nasional tidak bisa diatur, itu sudah sulit. Apalagi tertuluk dengan Corona, tambah kacau karena impor nggak mungkin masuk. Iya, betul. Jadi kalau bicara gula pasir, saya rasa berat. Kalaupun orang ada masuk, karena saya tadi malam juga ada bicara dengan Ibu Kepala Dinas, katanya ada setiap kapal itu ada satu dua kontainer. Kalau menurut saya pribadi, satu dua kontainer tidak cukup. Jadi hati-hati menyangkut gula pasir. Saya nanya, menyangkut beras bagaimana menurut beliau aman? Katanya gulok bersedia, oke. Kalau memang gulok aman, oke. Karena yang saya takut, covid-19 ini kalau bertahan cukup lama, ini tidak baik buat kita. Ekonominya hancur. Apalagi ini memang menjelang bulan puasa ini. Benar, benar. Hati-hati gula itu orang konsumsi gula paling banyak itu di bulan puasa. Iya, betul. Jadi saya tidak berani berkomentar kalau menyangkut gula itu memang masalah nasional dan saya rasa itu akan jadi berat. Terus fokus ini, persediaannya ada? Persediaannya saya, saya anggap sebenarnya habis total. Habis total. Kenapa saya bilang habis total? Di Surabaya ini kita mau beli, tidak ada barang. Iya, karena ini nasional. Saya bisa kasih tunjuk, ada bukti WA-nya saya dengan ada satu orang yang tawarkan saya gula ya. Iya. Tanggal... Tunggu ya... Hari Kamis, 16 Maret. Iya. Dia WA saya harga gula. Saya nanya, barangnya siap nggak? Dia bilang, barang rendi kosong yang ada bulan depan. Nah, bulan depan ini seperti apa saya nggak tahu. Kalau bulan depan berarti bulan April. Kalau menurut saya... Sudah lewat. Bakal kosongnya sangat lama ini. Lama, betul ya. Sangat lama. Harganya pun gila. Tidak berani kita. Stok barang banyak. Itu sebaiknya waspada. Iya. Saya sedang memang wanti-wanti di kepala dinas juga menyangkut gula. Saya nggak bisa komentar itu gula. Hati-hatian. Itu aja sih saya punya pesan. Tapi bagaimana menurut Koko? Bulut menyatakan bahwa mereka tidak terlalu penting soal gula ini. Yang penting ketersediaan beras dan lain-lain itu ada. Saya nggak tahu kalau ada komentar seperti itu. Tetapi kalau mungkin dia berpikir gula tidak terlalu penting. Mungkin dalam arti dibanding dengan beras. Beras lebih banyak dibutuhkan ya. Mungkin ya. Tapi maksudnya memang suki bulan kuasa ini. Kan orang sangat membutuhkan gula. Saya juga tidak tahu bagaimana bulan mengatasi krisis gula ini. Di kemudian hari saya belum tahu seperti itu. Jadi tadi menurut kepala buruk mereka hanya berharap buat distributor yang ada. Mungkin dengan ketersediaan stok yang ada yang bisa menjamin kebutuhan masyarakat di dua daerah ini. Iya. Saya pun sulit bicara kalau gula. Karena seperti yang tadi saya bilang. Gula ini kan kosongnya itu masalah nasional. Iya betul. Kalau yang saya dengar dari saya punya teman juga di Surabaya. Minggu kemarin saya kan baru datang. Itu di Surabaya itu Bu Risma sendiri wali kotanya suruh nggak boleh keluarkan gula keluar pulau. Tidak boleh keluar dari Jawa. Dari Jawa ya. Jadi dari situ saya lihat wah ini sudah bahaya. Nah setelah masalah nasional harganya melonjak. ditambah dengan katanya nanti ada mau impor. Saya pikir wah ini pasti harganya mulai bisa mulai turun. Eh kenyataannya tertumbuh Corona. Covid-19. Saya lihat masalah ini akan berlanjut lebih lama. Entah kapan Covid-19 ini bisa kita atasi. Saya nggak tahu. Apalagi sekarang harga gula di pasaran sekarang sudah 20 ribu sekian. Kayaknya mungkin sudah 20 ribu ya. 20 ribu sekian. Yang ada di pasar sekarang. 17, 20 ribu. Masih boleh kayaknya ya. Kalau dengan kondisi sekarang ya. Tapi itu udah untung 3 ribu rupiah per kilo. Iya betul. 3 ribu per kilo itu satu karung gila. Dia untung itu 150 ribu per karung. Iya betul. Itu harga yang cukup tinggi kalau menurut saya. Cukup tinggi. Begitu saja sih saya rasa sih. Kira-kira dalam hal ini Pemkot maupun Pemkot dalam mahluk Tenggara mengantisipasi hari ini dalam hal berkoordinasi dengan distributor bagaimana? Dan memang saya sering ditanya-tanya. Saya juga bicara sama ya. Yaitu ini masalah nasional. Masalahnya saya tidak bisa beli di mana. Ya. Ini yang masalahnya. Kalau saja saya bisa beli saya masukin. Ya. Cuma masalahnya saya nggak bisa beli mana. Kalaupun ada orang-orang di pasar yang masuk 1-2 kontainer seperti apa yang tadi Bu Kadis bilang di saya dari pihak kota. Kemungkinannya kalau menurut saya yang apa yang beliau sampaikan ke saya 1-2 kontainer mungkin tidak full kontainer kalau menurut saya. Tapi itu masuknya ilegal atau legal itu? Nah itu legal. Mungkin dia belinya itu dari toko kecil-kecil. Dia beli dengan harga yang jujur mungkin sudah sangat mahal. Jadi dia kumpul-kumpul baru bisa dapat banyak begitu. Pak Kasdim bel saya. Karena kemarin saya di pasar. Saya ketemu Pak Kasdim dengan saya punya adik di tonggonya adiknya saya karena lama saya tidak kesana. Saudaranya saya cek lewat Dobo. Katanya di Dobo itu mau mulai hari ini mulai tutup toko selama 2 minggu. Kebetulan saya masuk ke tokonya adiknya saya Pak Kasdim masuk kalau nggak salah belanja LPG mungkin. Jadi saya ada nanya. Saya sampaikan ke beliau seperti itu dan saya nanya. Jadi beliau ada ngomong loh padahal dia juga ada katanya umumkan di pasar tual karena mau tutup benar. Betul ya. Ada pengumuman itu. Kalau pengumuman itu ada saya juga segan. Saya takut dengan situasi itu. Kadang-kadang saya takut itu kita takut hantu terpeluk mayat. Corona ini belum ada karena yang isu yang beredar masih negatif saya rasa masih aman. Anak bohnya saya saja tadi tadi aja dia minta izin saya bos saya bisa pergi ke puskesmas dulu. Karena dia flu. Batuk. Terus bersin. Sama apa nih kita orang Amon bilang bak flunya. Bayimus. Saya ngomong lu punya bahasa ini tiga ini sebenarnya satu. Flu aja cukup. Karena dia udah ketakutan saya ngomong kita harus berpikir dewasa. Berpikir pintar karena kenapa. Nomor satu belum ada orang yang positif gitu Pak. Kenapa yang kita harus mau pergi bermondong-mondong pergi ke puskesmas untuk mau periksa. Biarkan orang yang sakit benar-benar yang pergi periksa. Kita ini saking ketakutan kita udah pergi periksa. Udah gak benar saya ngomong. Itu satu. Kedua. Apakah kalau memang benar-benar kamu kena Corona. Puskesmas mampu mengatasi hal ini. Saya gak berani jawab sini. Saya agak takut dengan Corona kalau terlalu lama. Kalau tidak salah saya baru tiba dari Surabaya.